Dua pandemi yang terjadi di dunia ini diawali dengan adanya kasus pneumonia yang tidak bisa didiagnosi. Artinya tidak ketahuan. Ini patogennya tidak dikenal. Pemerintah China sudah melaporkan pada WHO bahwa penyebab dari pneumonia ini sebetulnya bukanlah yang tidak bisa diagnostik atau bukanlah sesuatu virus ataupun bakteri yang baru. Virus outbreak-nya. Ini yang membuat kenapa potensi dia meledak akan lebih besar. Karena artinya apa? Orang yang rawan dalam hal ini adalah anak terutama ini semakin numpuk gitu. Semakin banyak. Artinya akan siap meledakan. Karena jadi seperti tertunda gitu. Halo, selamat malam Tribuners kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners China mengalami ancaman serius yaitu terjadi penyebaran radang paru atau pneumonia misterius yang mulai merebak sejak November 2023. Mayoritas pneumonia di China ini menyerang anak-anak Tribuners bahkan menyerang ribuan anak di China. Dan terkait dengan wabah pneumonia di China kita Tribuners akan ngobrol bareng dengan pakar ahli kesehatan masyarakat sekaligus epidemiolog Griffith University ada Pak Diki Buniman yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Diki. Selamat malam, Apia dan pemirsa Tribuners. Ya Pak Diki, terima kasih atas waktunya ya Pak malam ini ya Pak ya. Kita akan membahas mengenai ada penyakit yang sedang menjadi ancaman di China yaitu pneumonia atau kita sebenarnya sudah sedikit akrab ya Pak ya dengan penyakit ini ketika kemarin COVID-19 sering sekali penyakit ini disebut juga, diungkap juga tapi kita juga mau tahu Pak bagaimana dengan ancaman pneumonia yang baru saja terjadi di China ini Pak. Boleh Pak penjelasannya Pak? Jadi pertama untuk diketahui bahwa pneumonia ini adalah penyakit yang memang menjadi masalah kesehatan global maupun nasional jadi bukan penyakit baru ya dan pneumonia ini penyebabnya itu banyak sekali bahkan kalau bisa dihitung lebih dari 30 jenis penyebab mulai dari bakteri, virus, jamur bahkan termasuk bahkan asap rokok atau polusi itu juga bisa menyebabkan pneumonia dan di antara penyakit-penyakit itu COVID adalah salah satu yang sangat menyebabkan kasus ini meningkat besar dalam 3 tahun masa pandemi kemarin Nah saat ini yang terjadi di China kenapa ini membuat dunia ya termasuk saya sebagai peneliti global security cukup was-was karena ingat dua pandemi yang terjadi di dunia ini diawali dengan adanya kasus pneumonia yang tidak bisa didiagnosi artinya tidak ketahuan ini patogennya tidak dikenal itu makanya disebut dengan pneumonia misterius atau undiagnosed pneumonia nah ini yang membuat kenapa kita khawatir nah dua pandemi yang terjadi itu dulu SARS juga di China di Guangzhou awalnya ada kasus-kasus pneumonia yang tidak jelas penyebabnya apa kedua COVID itu sendiri di 2019 di Wuhan ditemukan kasus-kasus radang paru ini yang tidak jelas ini patogennya tidak dikenal nah ini yang membuat dunia khawatir karena awalnya China sendiri belum bisa memastikan penyebab pastinya namun saya juga melakukan kontak dengan sejawat saya di CDC di China yang juga ada alumni dari Griffith University epidemiolog juga yang mereka menyatakan sebetulnya bukan karena kesulitan tapi karena banyaknya pasien bahkan satu rumah sakit dalam sehari itu bisa 16.000 anak datang bayangkan emergensi poli rawat dalam kedatangan 16.000 itu hampir satu kecamatan di Indonesia itu datang langsung tapi ini anak ke rumah sakit tentu itu yang membuat kenapa overload ini membuat beban dari pemeriksaan yang membutuhkan waktu karena yang didahulukan adalah tentu penanganan penanganan dan lain sebagainya nah inilah sebetulnya yang membuat juga kekhawatiran walaupun sebetulnya pemerintah China sudah melaporkan pada WHO bahwa penyebab dari pneumonia ini sebetulnya bukanlah yang tidak bisa diagnostik atau bukanlah sesuatu virus ataupun bakteri yang baru jadi mereka menyampaikan ini penyebabnya beragam banyak ada di virus itu ada SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID itu sendiri ada influenza ada juga apa namanya sensitial virus dan lain sebagainya termasuk bakteri yang juga dikenal dengan mycoplasma nah ini yang sudah disampaikan namun nah ada namunnya lagi Fia dan pemerintah tribuners ya bahwa dunia ini belajar dari SARS yang pertama dulu di tahun 2002an kemudian juga COVID-19 itu melihat mengalami bagaimana China pernah seperti menahan berita seperti menutup menutupi berita sehingga kecurigaan itulah yang saat ini masih dimiliki oleh dunia ini jangan-jangan masih ada yang belum disampaikan nih pada kita nah ini sebetulnya masalah trust kepercayaan yang membuat kenapa masih tetap kata misterius ini belum belum bisa dilepaskan gitu walaupun sebetulnya sudah ada dasar ya bahwa ini sudah tidak misterius lagi demikian oke jadi sekarang yang kita tunggu dari jawaban misterius ini kenapanya bisa sampai melonjak itu ya Pak ya karena kalau misalnya kita breakdown lagi sebenarnya virus-virus yang menyebabkan fenomonia ini udah ada gitu tinggal kita tunggu nih bagaimana laporannya ya Pak apa sih yang sampai membuat 16 ribu anak-anak di China ini langsung mendatangi IGD dan kalau seberapa mengancamnya bagaimana Pak walaupun ini memang virus lama ya Pak mungkin gak sih akan mengancam Indonesia seperti pandemi kemarin Pak pandemi COVID-19 ya kalau kalau kita asumsikan dan saya asumsikan kita bisa percayai laporan dari China tadi bahwa oke ini penyebabnya adalah virus yang sudah jelas termasuk disini ada COVID ya COVID kan juga bisa menyebabkan pneumonia yang berat dan fatal bahkan kemudian ada bakteri yang sebut markoplasma nah kalau melihat itu dari sisi epidemiologi saya bisa menjelaskan bahwa ini adalah kondisi apa atau konsekuensi wajar dari satu situasi pasca pandemi karena setelah pandemi atau di masa pandemi di semua negara ini ya termasuk Indonesia kita ada membatasi pergerakan orang lebih banyak memakai masker bahkan kalau dalam konteks sinal lebih ekstrim lagi lockdownnya luar biasa nah ini tentu berkonsekuensi pada menurunnya kasus-kasus infeksi penyakit pernafasan yang influenza dan lain sebagainya selain COVID yang sedang lagi naik down saat itu nah namun ingat semua infeksi saluran nafas ini patogen-patogennya ini sebetulnya tidak hilang karena dia sudah statusnya sudah endemik duluan daripada COVID sehingga kalau bicara endemik cuma masalah waktu saja dia akan timbul makanya banyak penyakit endemik termasuk misalnya contoh yang sangat mudah itu kalau di Indonesia demam berdarah dia punya siklus demam berdarah punya siklus 5 tahunan misalnya bahkan kalau bicara China pneumonia misalnya mikoplasma misalnya dia punya siklus di China itu setiap 7 tahun ada outbreak nah tapi karena pengaruh pandemi ini turun jadi tertunda siklus outbreak-nya ini yang membuat kenapa potensi jahat meledak akan lebih besar karena artinya apa orang yang rawan dalam hal ini adalah anak terutama ini semakin numpuk semakin banyak artinya akan siap berlelukan karena jadi seperti tertunda nah kedua dalam konteks penyakit covid kita tahu bahwa bahkan lebih dari 100 jurnal paper ilmiah sudah menemukan bahwa orang yang terinfeksi covid lebih dari satu kali dia akan mengalami penurunan daya tahan tubuh atau ada gangguan dalam sistem pertahanan tubuhnya ini yang membuat kenapa dia akan lebih mudah terinfeksi oleh infeksi seluruh nafas antara lain yang lain bahkan kalau bicara mikoplasma bisa 40% lebih mudah nah di sisi lain setiap penyakit yang sudah menjadi endemi termasuk covid dia akan yang lainnya kan influenza sudah endemi dia akan mengalami lonjakan tadi dalam bentuk siklusnya entah satu tahun entah berapa atau berapa tahun itu dalam teori epidemiologi akan mengarah terutama dan pertama pada anak ini yang menjelaskan situasi kenapa di China bahkan nanti di semua negara ya anak-anak ini yang akan mengalami atau mendapatkan serangan outbreak ini dari infeksi saluran nafas antara lain pneumonia pneumonia ya Pak Dikin juga mungkin bisa dijelaskan kenapa ini jadi anak-anak yang ancamannya sepertinya besar sekali terjadi pada anak-anak untuk kasus pneumonia ini ya karena anak ini kan secara umum dia memiliki imunitas yang sangat fragil sangat lemah karena dari sisi anatomi tubuhnya sendiri dia masih berkembang satu itu kedua banyak anak-anak ini kan lahir ya tiap jangankan hari tiap menit itu anak-anak ini kan lahir nah ini anak lahir ini selain dia belum memiliki imunitas pada banyak penyakit menular ini ya dia berkontribusi pada jumlah populasi rawan di masyarakat jadi dalam epidemiologi itu semakin besar ini yang disebut dengan overshoot semakin besar populasi rawannya ini yang disebut dengan susceptible yang tidak memiliki imunitas terhadap penyakit infeksi ini maka potensi ledakan dan menyerangnya itu pada kelompok itu semakin besar ini yang dimiliki saat ini karena apa karena kan anak-anak yang di China ini ya selain lahir terus setiap menit kan juga mereka banyak yang terganggu dari sisi program vaksinasinya yang misalnya apa itu DTP-nya ataupun mungkin untuk pneumokokus vaksinasi dan lain sebagainya dan tentu di antara mereka juga ada yang sudah pernah terinfeksi sehingga terinfeksi COVID maksud saya sehingga juga mudah untuk terinfeksi oleh pneumokokus apa penyebab pneumonia yang lain baik Pak Diki kemudian karena tadi sudah di-mention juga kenapa anak-anak yang bisa lebih bahaya untuk terjangkit pneumonia ini mungkin langkah pencegahannya bisa dibagikan Pak baik itu untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa Pak apakah sama atau ada sedikit yang harus ditambahkan untuk anak-anak Pak nah terutama anak-anak ini dan ini tentu bicara orang tuanya ya bahwa orang tua harus memastikan anak-anak ini sudah mendapatkan vaksinasi rutinnya entah itu vaksinasi vaksinasi DTP-nya atau vaksinasi lainnya karena itu yang akan membuat imunitas mereka juga semakin kuat dan beragam satu itu kedua tentu dari sisi gizi ya imunitas ini juga dibangun antaranya dari sisi gizi nah masalahnya kenapa di negara-negara seperti India China banyak kasus ini jutaan hitungannya loh kasus pneumonia di mereka ini itu kan ini sebelum kasus ini ya itu karena banyak dari anak-anak termasuk di Indonesia kan stunting jadi isu gizi ini bicara gizi jadi gizi ini menjadi juga hal yang penting ya apalagi di musim dingin kalau di belahan utara ini kan sedang musim dingin nah kalau di kita ini apalagi di musim pengujian ini ya jangan sampai mereka juga dalam konteks ini banyak aktivitas indoor tapi abai dalam proteksi jadi masker tetap penting ya sirkulasi ventilasi udara itu amat sangat penting kalau ada yang sakit ya jangan sekolah dulu ya kemudian juga apa namanya pastikan anak di rumah juga tinggal dengan orang tua atau orang dewasa yang juga menerapkan perilaku itu kalau sakit ya jangan dicium-cium anaknya jadi dijauhi dan lain sebagainya ini juga penting dan apalagi sekarang ini kan mendekati akhir tahun ya saya mengimbau orang tua yang kalau berlibur ya pilih lokasi liburan yang lebih aman untuk anak outdoor ataupun yang tidak berkerumun ataupun apalagi kalau mau ke luar negeri ini kalau menurut saya di bawah 5 tahun ya jangan dulu apalagi jangan juga dulu berkunjung ke negara yang sedang terpapar seperti China ini atau misalnya ke Denmark ini negara-negara yang sedang lagi naik jadi itu yang penting dilakukan dan tentunya terakhir ini juga masyarakat secara umum dan orang tua ini orang-orang dewasa juga perlu melindungi mereka sini karena ini walaupun kasusnya pada anak pneumonia di China ini bukan berarti tidak akan menyerang orang dewasa karena mereka juga dalam kondisi yang pisarawan apalagi kalau punya lansia lansia belum booster lagi vaksinasi untuk covidnya misalnya atau belum untuk flu-nya ini yang juga harus jadi pertimbangan ya Pak Diki tadi juga Bapak sempat bilang kalau misalnya nanti liburan akhir tahun ada rencana keluar negeri mungkin untuk yang punya anak-anak ditunda dulu apalagi kalau misalnya rencana kunjungannya ke negara-negara yang kasus nomoninya lagi tinggi ya Pak ada China kemudian kita juga mendapat data dari Belanda gitu ya Pak ya juga peningkatan kasusnya semakin tinggi ini perlu nggak Pak pembatasan pelancong gitu Pak asal China ke Indonesia atau seperti apa sarannya untuk pemerintah Pak dibatasi saat ini sih belum ya karena sekali lagi dalam sejarah penyakit menular termasuk beragam panit termasuk terakhir waktu COVID menutup pintu itu nggak pernah efektif karena ketika ada lonjakan atau kasus seperti ini di satu negara sebetulnya satu bulan kurang lebih dari sebelum itu ya ini kalau itu misalnya penyakit baru itu sudah kemana-mana jadi yang terpenting adalah penguatannya penguatan di pintu masuk dalam artian berarti screening suhu sehingga bisa diidentifikasi kemudian juga diperifikasi untuk akhirnya ada mekanisme apa rujukan dan sebagainya kedua penting sekali penguatan surveillance surveillance influenza like illness namanya untuk dilakukan oleh semua layanan kesehatan di Indonesia karena ini jadi alat semacam radar untuk melihat kasus-kasus yang kok kasus flu-nya meningkat di daerah sini terutama pada anak itu yang akan menjadi catatan dan ini selalu dibandingkan dengan periode atau waktu yang sama maksudnya bulan atau minggu yang sama dengan tahun sebelumnya nah ini yang harus terus dilakukan dan diperkuat karena itu masih jadi PR di Indonesia ya Pak Diki kemudian nih pertanyaan terakhir ya Pak ya kalau misalnya ada kasus pneumonia tapi yang justru sekarang menjadi perhatian dari pihak epidemiolog ini apa sih Pak penyakit yang akhir-akhir tahun ini yang juga harus kita waspadai Pak nah untuk diketahui ya apalagi ini adalah hari ini kemarin 1 Desember kemarin ya jadi walaupun ini bukanlah berarti selalu kita khawatir tentu dalam musim dingin musim hujan penyakit saluran nafas jelas jadi yang disebut dengan airborne disease penyakit yang ditularkan melalui udara ini menjadi hal yang harus kita mitigasi dengan memakai masker menjaga jarak dan sebagainya ini standar sekali tapi bicara standar tidak atau belum menjadi budaya baru padahal kita sudah bilang kenormalan-kenormalan baru tapi ternyata masih banyak orang yang balik lagi-balik lagi gitu nah kedua yang harus diwaspadai apalagi ini musim penghujan adalah yang disebut dengan waterborne disease jadi penyakit yang ditularkan melalui air entah itu karena banjir atau karena menggunakan air yang kotor si banjir itu akhirnya mencemari sumber air minumnya nah ini yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang yang seperti diare demam dan lain sebagainya nah ketiga itu adalah penyakit yang disebabkan atau disebut dengan foodborne disease jadi dari melalui makanan makanannya yang karena gak mau makan gak cuci tangan dulu ya ini pegang makanan apalagi kalau gorengan nih misalnya ya dipegang banyak orang ada orang tangan yang kotor nah ini yang bisa terjadi nah ini yang tentu harus dibiasakan jadi kalau ada pedagangnya tidak memakai masker jualannya tidak pakai sarung tangan orang bisa ngambil saja wah itu ya beraya itu yang seperti itu ya harus dirubah dan terakhir adalah tadi saya singgung ini kita di bulan Desember khususnya 1 Desember memperingati hari AIDS sedunia peringatan hari AIDS sedunia ini dilakukan tiap tahun karena HIV ini masih menjadi permasalahan bahkan walaupun jumlahnya secara umum menurun dengan adanya pentemuan ARV ya obatnya namun dampaknya ini masih sangat besar dan bahkan yang mirip-mirip dengan ini yaitu seperti MFOX ya dalam konteks penularannya ini muncul ya menyerupai nah apa yang ingin saya sampaikan disini adalah yang disebut dengan perilaku hidup bersih sehat itu di segala aspek termasuk seksual apalagi ini menjelang sekali lagi akhir tahun tahun baru orang banyak persta ya perstanya termasuk ini ada yang persta seks bebas nah ini yang berisiko ya berisiko dan ingat kita ingin mencapai satu tujuan Indonesia mas misalnya namun kalau masyarakat populasi mudanya sakit apalagi kalau bicara HIV yang itu artinya seumur hidup dia akan tergantung pada obat ya ini artinya kita mengalami penurunan kualitas karena bagaimanapun apalagi hidup di Indonesia TB nya ada belum lagi potensi penyakit opportunistik infeksi lagi yang bisa menyerang nah sekali lagi pesan saya adalah perilaku hidup bersih sehat ini lakukan di segala aspek termasuk ya hidup seimbangnya makan seimbangnya termasuk disini adalah perilaku seks sehat dan aman ya baik Pak Diki terima kasih juga udah mengingatkan kita ya Pak untuk terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah berbagai penyakit termasuk ini penyakit nomononya yang saat ini sedang banyak terjadi di China terima kasih juga Pak Diki Budiman atas waktunya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya di On Focus Insya Allah selamat malam ya Tribuners itu dia perbincangan kita dengan epidemiolog Pak Diki Budiman terkait dengan heboh kasus nomonia misterius di China tadi sudah dijelaskan Pak Diki apa saja yang harus kita lakukan Tribuners untuk mencegah penyakit gak cuma untuk nomonia tapi juga penyakit lainnya yang juga harus kita cegah terutama di saat sekarang nih kita lagi memasuki musim penghujan terus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya Tribuners ya terima kasih sudah menyaksikan Tribuners saya Fiat Yoko Nibili pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati